Melanjutkan kajian metode al-mu'alim Cara mudah belajar kita kundul Episod yang ke-40 Insya Allah kita akan membahas tentang al-munada Episod ke-40 kita akan membahas al-munada Artinya adalah yang diseru atau yang dipanggil munada Menggunakan iya, tetapi tidak selamanya menggunakan iya Nanti ada A panjang, ada W, ada Haya Tapi ini kita menggunakan satu dulu iya Satu dulu iya, disebut harfun dita Maksudnya adalah wahai atau hai Iya disebut harfun dita, huruf memanggil Munada dari kata nada, yunadi Ini huruf motoranya saya ganti langsung pakai hamzah Menyeru oleh saya Atau da'a yad'u Huruf muradaranya saya menggunakan hamzah untuk anak Memanggil oleh saya Karena semua munada nanti Pada dasarnya dia nanti Mabnyun, apa namanya Fi mahali nasbin Fi mahali nasbin Fi'l nida'i al-mahdufi Fi'l nida'i al-mahdufi Yang dibuang ini Unadi atau at'u nanti Ya, Arabnya Tetapi kita sementara tiga membahas ke Arab dulu Munada Di dalam metode al-mu'alim dibagi menjadi lima Tetapi saya disini menjelaskan langsung ke enam Yang pertama Al-mufradu al-alam Munada al-muradun alam Yang kedua Al-nakirotu al-maksudah Yang ketiga Al-nakirotu al-maksudah Yang keempat Al-mudhafu Munada al-mudhaf Yang kelima Asyabihu bin mudhaf Yang keenam Al-mandubu Kita bahas satu-satu Munada al-mufrad alam Artinya adalah Kalimanya tunggal Mufrad itu Al-alamu adalah Nama orang atau daerah Ya, alam Maksudnya Nahu Inilah disebut munada Ya, zaitu Ya, niya harfu nidha Zaitunya munada Kalau mufrad alam Ini semuanya Mabniyun ala alamadil rafi Dia mabniyun ala alamadil rafi Ini alamadil rafi Ini adalah dommah Tetapi nanti Fihmah halidah asbin Di fi'lin nidha'i al-maktufi Ya Tetapi Mufrad alam Untuk sementara sebelum erot Dia Mabniyun ala alamadil rafi Alamadil rafi Alamadil rafi Di sini adalah Dommah Tanpa tanwin Ya, zaitu Enggak boleh Ya, zaitun Enggak boleh Ya, zaitun Kemudian yang kedua Contohnya Ya, aisyatun Enggak boleh Ya, aisyatun Enggak boleh Ianya disebut Harfu nidha Aisyatun disebut munada Ini Alamat rafi Dengan tommah Tanpa tanwin Kemudian Ya, zaitani Kalau dua orang Ya, zaitani Wahidu, zait Alamat rafi Ya Menggunakan alif Alif Ada nunnya Tapi Enggak boleh ya, zaita Tapi ya, zaitani Yang tetap Ya, zaitani Jamak Ya, zaitunah Ya, zaitunah Kalau seadanya orang yang selam banyak Ya, muslimunah Ya, ya muslimunah Kemudian yang kedua Al-munada Al-nakirotu Al-maksudah Disebut Nakirotu Adalah yang tidak jelas Tetapi Maksudah Yang dimaksud Yang dituju Nahu Ya, rojulu Ini juga dia Mabnyur Menggunakan alamat rafi Ya, rojulu Tanpa tanwin Ini Ya-nya disebut Harfu nidha Rojulunnya disebut Munada Wahidu laki Kalau dua orang Ya, rojulani Sama Hampir sama Ya, zaitani Tapi ini kan Nama orang Kalau ini kan Ya, disebut Nakirot Kalau ini nama orang Jelas Namanya alam Kalau ini Rojul siapa Enggak tahu Nah, kemudian Ya, rijalu Banyak Wahidu laki-laki Banyak Ya, rijalu Kemudian yang ketiga Al-nakirotu Al-munada Al-nakirotu Gain maksudatih Nakirot Dan tidak dimaksud Enggak jelas Nahu Contohnya Orang laki buta Ya, rojulun ahma Misalnya Laki-laki buta Rojulun ahma Ada orang Atau kita di kegelapan Ingin nanggila orang Harus menggunakan Tanwin ini Nasob Ya, rojulan Ya, rojulan Wahidu laki Kudbiati Peganglah pada tanganku Kudbiati Harus dia nasob Gak boleh Ya, rojulu Kalau ya, rojulu Berarti Melanggila maksudah Tetapi kalau dia Tanwin Ya, rojulan Maka Melanggila maksudah Ya, tidak disengaja Oh, dia kan gak tahu Di kegelapan Atau orang buta Ya, rojulan Kudbiati Wahidu laki Peganglah tanganku Kemudian yang keempat Al-munada Al-mudaf Munada Al-mudaf Nahu Ya, Rasulullah Ya, Rasulullah Ya, kita bahas Ini saja Ini saja Mudafnya Kalau mudafnya Selalu Majururun Abadan Ya, kita bahas Rasulahnya ini Rasulah Dia harus Makni menggunakan Alamatu Alamatu Nasbin ini Nasob Ya, Rasulullah Misalnya Ya, Habibullah Menjadi Dia kasih ya Ya, Habibullah Ya, Rasulullah Ya, Rasulullah Ya, Rasulullah Ya, Rasulullah Yah, Rasulullah conten wherein Belayakan Ya, Rasulullah Harus Nasob ini Yaa Mudaf дело Sama dengan ini Abu Bakrin awalnya Tapi dikasih Alamat nasoknya dengan alif Alamat nasoknya dengan alif Karena ini adalah Kemudian Yang kelima Yang serupa dengan mudof Tapi bukan mudof Hanya serupa saja dengan mudof Dan inilah yang serupa dengan mudof Ini sampai sini Ini harus matni Ini menggunakan alamat nasok Dengan tanwin Ya Hasanan Wahai yang bagus Wajuhu oleh wajahnya Ini fa'ilnya Hasanan Wajuhu oleh wajahnya Hasan Ya Hasanan Wahai yang bagus Atau wahai yang baik Atau wahai yang ganteng Wajuhu oleh wajahnya Contoh lagi ini Ya Rahiman bin Ibadih Wahai yang maha pengasih Ini maksudnya Allah ini Ya Rahiman bin Ibadih Pada hamba-hambanya Ya Rahiman bin Ibadih Ini dengan jirma jurur Tetapi ini disebut Syafi bin Mudof Kemudian yang keenam Al-munada al-mandub Ratapan Yang diratapi Mandub Siasanya mendengar Ya dengan wa Wa nanti bisa wa atau ya Nah contoh dalam Al-Quran ini Surat Yasin ayat 30 Ya Hasratan Na'alal-la'ibad Nah ini Ya Hasratan Ini maknanya bukan wahai lagi ini Ya Tetapi Duhai Alangkah Menyesalnya Karena mantub Nutbah Maknanya Insyaallah kita nanti akan Bab tersendiri tentang Nutbah ya Ya Hasratan Al-Ibad Duhai Alangkah Menyesalnya Atas hamba-hamba itu Surat Yasin ayat 30 Kemudian Tambahan keterangan Allahumma Selama ini kita ngertikan Ya Allah Karena memang aslinya Asluhu Asluhu Allahumma Ya Allah Ya Allah Perhatikan Ya nya saya buang Ya nya dibuang Jadi Allahumma ini aslinya Ya Allah Cuma Ya harfu nidaknya dibuang Kemudian diganti Mem bertastid Diganti mem bertastid Ini tetap Allahumma Diganti mem bertastid Menjadi gini Allahumma 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 Perhatikan Allahumma aslinya tadi apa Ya Allah Ya nya dibuang Mengerti Ganti mem bertastid Mem musyadzatah namanya Jadi kalau kita ngerti Allahumma itu Artinya Ya Allah Kemudian ada lagi Yang membuang nanti Ya mutakalim Ya mutakalimnya dibuang Contoh Ya Rabbi Tetap dibaca Jer Ya kasro Bukan jer Baca kasro Karena apa Aslinya ada Ya mutakalim Cuma dibuang Jadi Ya Rabbi Wahai Tuhan ku Kalau ngasih makna Wahai Robku Wahai Tuhan ku Karena asluku Ya Rabbi Ada yang mutakalim Ya tetapi disini Tidak ada kan Karena dibuang Ya mutakalimnya Kemudian ada lagi Yang membuang Ya harfu nidak Contohnya ini Rabbana Rabbana ini Munata mutuh Yang harus Dia nasok Rabbah Rasulah Rabbah Kenapa kok gak Rabbu kok Rabbah Tiba-tiba Seperti Rabbana Atina gitu ya Kok gak Rabbuna Tapi kenapa kok Rabbah Ini ya Rabbah Karena asluku Ya Rabbana Ini adalah Munata mutuh Yang membuang Ya harfu nidak Ianya dibuang Munata mutuh Harus Ini Ya harus Mansub Ya Rasulah Mansubun Maksudnya Maksudnya Rabbana asluhu Ya Rabbana Asluhu Ya Rabbana Kemudian Terakhir Untuk Munada Munada yang ada Ya Ayuha Untuk mudakal Ya Ayuha Untuk mudakal Ya Ayuha Maka Munadanya Harus menggunakan Al Harus ini Al Ya Ayuha Al-Muslimuna Wahai orang-orang Muslim Kalau seandainya Satu orang Ya Ayuha Muslimu Tapi harus memakai Al Kalau seandainya Memanggil Rojul Ya Ayuha Rojulu Pakai Al Memanggil Misalnya Mumin Ya Ayuha Muminun Pakai Al Ini adalah Harus pakai Al Kemudian Untuk cewek Bukan Ya Ayuha Tapi Ya Ayyatuha Ada taknya Untuk cewek Ya Ayyatuha Maknanya sama Wahai Tetapi Sama-sama Harus menggunakan Al Ya Ayyatuha Al-Muslimatu Ingat Kalau Ya Ayuha Dan Ya Ayyatuha Maka Muminatanya Harus menggunakan Al Contoh dalam Al-Quran Ya Ayyatuha Nafsul Mutma'innatu Irji'i Ila Rabbiki Rodiyatam Mardiyah Terima kasih Demikian Penjelasan singkat Tentang Muminata Mudah-mudahan Diberikan Kefahaman oleh Allah SWT Mendapatkan Ilmu yang manfaat Dan barakah Fidhini Wadidhini 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 Akhirah Wallahu Maffiq Ila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh